Selamat jumpa di jalan yang saat ini sedang dilakukan kemersihan oleh pihak PPBJ Kabupaten. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menyorkan petugas, pepolisian, dan PPBJ Kabupaten. Memersihkan BPM jenis solar yang sempat lumpak di ruang jalan Jaljah Mada. Jaljah Mada yang berinformasi dari masyarakat memang ada beberapa korban yang langsung jatuh ketika belum dibersihkan solar ini. Dan tidak diketahui juga pemilik solar ini bisa, pemilik solar yang tumpah ini, bisa jatuh, bisa tumpah di Jalan Jaljah Mada. Di saat ini petugas sedang membersihnya. Sedang membersih. Jadi masyarakat, para guru sementara ini, melewati Jaljah Mada. Di Sibang, karena ada minyak solar dumpah di jalan yang saat ini sedang dilakukan pemersihan oleh pihak PPPD Kabupaten Keputu. Pemersihan ini dikawal langsung oleh pihak kepolisian dari lantas Porosokosulu. Pemersihan ini dikawal. Pemersihan ini belum mengetahui masyarakat, sempat tidak mengetahui apa terjadi simpahan minyak ini. Dan pemiliknya juga tidak belum tahu. Dikasikan dengan menggunakan riso, guys. Itu bukan karena biaya, bukan juga. Itu memang asal teru banyak. Apalagi hari kalau udah panas gitu kan, panas dia kan udah gitu. Dan dari itu lagi. Buku-buku manapun nanti kalau itu hidup ini, itu akan dikawal. Buku-buku manapun. Kalau udah mi, buah kebarah, mas... Ni aso la. Terima kasih telah menonton!